Intro Jumpa lagi di Opini Budiman Kini ada cerita dari DPR Bukan soal undang-undang yang biasanya ditolak publik Tetapi soal perilaku anggota DPR Yang kali ini mengusir mitra kerjanya Wakil Ketua Komisi 7 DPR Bambang Haryadi Dari fraksi Partai Gerindra Mengusir Direktur Utama Krakatau Stil Silmi Karim Setelah terjadi perdebatan antara Silmi dan Bambang Bambang adalah anggota DPR Dari daerah pemilihan Jawa Timur 4 Mencakup wilayah Lumajang dan Jember Drama pengusiran anggota DPR kepada mitra kerjanya Sebenarnya bukan sekarang saja Sudah sering anggota DPR mengusir mitra-mitra kerjanya Ada Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Hari Hikmat juga diusir oleh anggota DPR Ada Ketua Komisi Nasional Perempuan Yenti Andi Yentriyanti Dia juga diusir oleh anggota DPR Karena datang telambat Kalau diingat lagi pada bulan Juli 2020 Ada anggota Komisi 7 DPR Muhammad Nasir dari fraksi Partai Demokrat Yang juga mengancam mengusir dan mengancam mencopot Direktur Min Aidi Orias Petrus Mudak Itu telah setelah terjadi perdebatan antara Orias dengan Nasir Sebelumnya juga ada cerita anggota DPR yang marah-marah Yang mencak-mencak ketika rapat dengan menteri Dan si menteri dianggap tidak melihat wajah anggota DPR Anggota DPR itu kemudian marah-marah Cerita Silmi Karim pun sebetulnya serupa Wakil Ketua Komisi 7 DPR dari Faksi Partai Gerindra Merespon dengan kata-kata yang kasar Jangan maling teriak maling Setelah kemudian Silmi menjelaskan Soal pabrik baja sistem tanur tinggi Frase jangan maling teriak maling Kemudian direspon oleh Silmi Maksudnya maling teriak maling apa Pak? Ternyata permintaan klarifikasi dari Silmi itu Ditanggapi amarah oleh Bambang dan sejumlah anggota DPR lain Kemudian Bambang pun kemudian mengusir Silmi Silmi dianggap tidak menghormati etika persidangan Dianggap berani nantangin DPR yang menyandang gelar yang terhormat Silmi menjabat Direktur Krakat Austil sejak September 2019 Sebelumnya Silmi pernah menjabat dirut PT Barata dan dirut PT Pindad Menanggapi keributan itu Wakil Ketua DPR Lodowik Paulus Mengatakan Silmi hendaknya juga memperhatikan etika persidangan Boleh bicara setelah dipersilahkan oleh pimpinan 20 tahun lalu saya pernah bertugas di DPR Meliput rapat-rapat kerja di DPR Jarang saya melihat ada anggota DPR yang berani mengusir mitra kerjanya Padahal tidak kalah kritisnya Di kalangan Orde Baru DPR-DPR juga kritis terhadap pemerintah Tapi artikulasi politiknya meyakinkan sopan dan mendalam Jadilah anggota-anggota DPR semacam Marjuki Darusman Semacam Teo Sambuwaga Semacam Albert Hasibuanda Itu telah politisi-politisi yang matang dari Partai Golkar Saya sih yakin Pengusiran mitra kerja DPR Tidak akan meningkatkan kepercayaan publik pada DPR Juga tidak akan meningkatkan kewibawaan DPR Sentimen di media sosial terbukti negatif Survei Indikator Politik Indonesia di tahun lalu di Desember menyebutkan DPR adalah lembaga negara yang tingkat kepercayaannya relatif lebih rendah Hanya 61,1% yang memang sangat percaya dan percaya jauh di bawah lembaga Seperti TNI, Presiden, dan Polri DPR juga terikat pada kode etik yang ditulis tahun 2015 Disitu disebutkan Anggota harus selalu menjaga harkat, martabat, kehormatan, dan citra Dan kredibilitas dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya Ada juga kode etik yang menyebutkan Anggota harus mendengar dengan penuh perhatian Atas keterangan para pihak dan masyarakat Yang diundang dalam rapat-rapat di DPR Itu kode etik DPR yang dibuat oleh DPR sendiri Tamu yang diundang seyogyanya didengarkan dengan penuh pengertian Meningkatkan kewibawaan publik terhadap DPR Tak bisa dilakukan dengan cara mengusir, dengan cara marah-marah Fungsi dan tugas anggota DPR memang parley Parlemen itu berasal dari kata parley yang artinya berbicara Kuasa bicara the power of speech Mengolah suara-suara kepentingan-kepentingan publik menjadi tindakan-tindakan politik Itulah yang kemudian harus dipahami oleh anggota DPR Memang ada hak imunitas DPR boleh ngomong apa saja Tetapi ada fatsun politik, ada tatar krama politik yang kemudian dicatat oleh publik Anggota DPR selayaknya punya compassion kepada rakyatnya Punya empati kepada rakyatnya Dan punya kemampuan teknis untuk menggali aspirasi-aspirasi rakyat Bukan justru meminta privilesi Meminta nomor khusus kendaraan Meminta rumah sakit khusus untuk covid Dan privilesi-privilesi lain yang diminta oleh DPR Pengusiran mitra DPR oleh DPR adalah panggung depan politik Kita belum tahu apa panggung belakang politik dibalik pengusiran Anggota DPR terhadap Silmi Apakah memang ada kepentingan-kepentingan lain Yang dirugikan dengan kebijakan Silmi Karim Apakah kemudian Silmi juga akan bertahan sebagai dirut krakatau still Setelah drama pengusiran itu sendiri Panggung depan politik akan muncul kemudian Setelah drama pengusiran terjadi Jadi jika meminjam istilah Bambang Haryadi Jangan maling, teriak maling Baru akan ketahuan nantinya Siapa yang teriak dan siapa yang maling Yakinlah bahwa drama pengusiran Tidak akan memunculkan simpati publik kepada DPR Tapi saya tetap yakin Masih banyak juga anggota-anggota DPR Yang berpikir genah dan berpikir baik Itulah opini Budiman kali ini Jangan lupa tetap merawat demokrasi Menuju pemilu 2024 Selamat menikmati selamat menikmati